Yo, Halo Youtube, ketemu lagi sama YPK 4 disini Pergi melihat kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya Hmm, rasa-rasanya sesak banget ya, karena memang kebanyakan penduduk guys Dan gak cuma itu, jumlah penduduk yang besar membuat permasalahan menjadi banyak dan kompleks Mulai dari masalah ringan seperti kebisingan, kemacetan, hingga masalah serius seperti kejahatan akibat persaingan untuk mendapatkan sesuap nasi Nah, kalau udah begitu, rasa-rasanya lo pengen banget kan kabur ke tempat yang sepi? Iya nih, gue pengen pindah, tapi masalahnya, ada gak kota sepi yang menjanjikan kedamaian seperti itu? Loh, dan ternyata ada loh guys Bukan hanya sepi, namun beberapa kota mungil di berbagai belahan bumi itu hanya dihuni oleh populasi tunggal atau hanya satu orang aja Tapi, bukannya kesepian, justru orang-orang tersebut malah menikmati kedamaian di tengah keindahan yang jauh dari kata kebisingan guys Nah, berikut ini adalah 7 kota di dunia yang hanya dihuni oleh satu orang penduduk dan mempunyai pemandangan yang indah banget, versi YPK 4 Tapi, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian bisa mengklik tombol subscribe di bawah video ini sob Dan kalau kalian suka video ini, jangan suka untuk memberikan like dan share agar informasi ini berguna juga untuk yang lainnya Oh iya, aktifkan juga ya notifnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari YPK 4 Jordan River Jordan River adalah surganya pantai di Kanada guys Dan buat lo yang suka sama pantai, pasti bakalan terpesona banget nih sama gemuruh ombak di tengah keheningan kota Jordan River Bertempat di dekat Vancouver, kota ini hanya ditinggali oleh seorang kakek guys Lelaki 72 tahun itu tetap memilih untuk tinggal, meski kota pantai ini sering terkena erosi, tsunami, bahkan parahnya adalah gempa bumi Monowi Didominasi oleh padang rerumputan yang hijau, pusat kota Monowi berada sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska Meskipun kota tersebut dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang mulai terkelupas dindingnya Namun hal itu justru membuat Monowi menjelma menjadi kota misterius yang menarik guys Dan terlebih lagi, kota itu hanya dihuni oleh seorang yang bernama Elsie Eilert Dia adalah wali kota sekaligus sekretaris dan bahkan yang menjadi satu-satunya pemilik bar di kota tersebut Menurut Elsie, Monowi dulunya adalah kota yang padat penduduknya guys Namun setelah kondisi perekonomian yang semakin memburuk, maka satu persatu penduduknya berpindah ke tempat yang lain Bufor Berada di ketinggian 2400 meter di permukaan laut Kota ini merupakan perhentian tertinggi sepanjang jalur Transcontinental Railroad Nah, hingga tahun 2013, kota ini hanya dihuni oleh seorang pria yang bernama Don Sammons Namun pada tahun 2012, kota yang memiliki tokoh klontong, rumah modular, dan pom bensin itu Dijual dengan harga 900 ribu USD kepada orang Vietnam yang bernama Pamdin Nguyen guys Lost Spring Berdiri pada tahun 1911, kota ini awalnya memiliki sekitar 200 penduduk guys Yang hampir semuanya bekerja di tambang batubara rosin yang terletak di dekatnya Namun setelah tambang itu ditutup pada tahun 1930 Populasi penduduk Lost Spring pun terus berkurang tiap harinya Dan sampai pada tahun 2010, hanya ada 3 rumah tangga yang menetap di kota itu Bahkan kabarnya, pernah suatu kali kota itu hanya ditinggali oleh satu orang aja Dan kebangkrutan tambang batubara itu memang nyaris memaksa kota ini menjadi mendadak mati guys Vila Epecuen Pesona Vila Epecuen ada pada Sungai Asin yang membentang sepanjang pantai lagu Epecuen guys Nah, Vila Epecuen ini dihuni oleh penduduk tunggal bernama Pablo Novak Memang, kawasan yang terletak di 600 km barat daya Buines Aires ini Dulunya sempat dihuni oleh 5.000 penduduk Namun, orang-orangnya lantas berduyun-duyun pergi guys sejak tahun 1993 Ketika turun hujan lebat hingga menenggelamkan kota itu Nah, tapi pada 25 tahun kemudian, keadaannya sudah berbalik normal Namun, hanya Pablo Novak lah yang kembali ke Vila Epecuen dan menetapinya hingga hari ini guys Tomioka Sekilas memandang, Tomioka adalah kota modern dan canggih dari sisi teknologi seperti kota-kota lainnya di Jepang Nah, namun di kawasan Tomioka terdapat pembangkit listrik tenaga nuklir Yang menjadi awal bencana kota tersebut guys Musibah itu terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 Yang menyebabkan ratusan ribu penduduknya harus dievakuasi Dan kini meski terlihat baik-baik saja Tomioka merupakan zona terlarang dan terkontaminasi dalam radius 20 km di sekitar PLTN guys Namun, meskipun begitu, ada satu orang yang masih bersikukuh untuk menetap di Tomioka Dia adalah Naoto Matsumura Satu-satunya warga yang kembali karena merasa berkewajiban untuk merawat pemakaman setempat, hewan terlarang, hingga hewan yang terlantar guys Hmm, sungguh mulia sekali ya Chas Wilayah Chas menampilkan gunung tinggi yang membentang Suasana hening yang mendamaikan Dan padang rumput yang hijau Namun sayangnya, tempat yang terletak di distrik Selwyn itu Hanya memiliki seorang penduduk guys Seorang pria ini adalah pekerja yang telah mengupdate di Chas Sebagai penanggung jawab bagian tertinggi lintasan rail yang menghubungkan Gremot dan Chris Karns Chris Karns Chris Karns Ini, ini gimana sih ngomongnya? Yaudah lah, pokoknya itu ya Nah, saat diminta untuk pindah Lelaki ini malah justru mengaku Kalau dia tidak pernah merasa kesepian atau terasingkan di kota Chas itu guys Nah, itu tadi adalah tujuh kota di dunia yang hanya dihuni oleh satu orang penduduk dan mempunyai pemandangan yang indah banget guys Meskipun jadi saksi bencana yang menakutkan Namun ketujuh tempat itu masih menyisakan pemandangan indah yang menyujukan mata guys Karenanya gak heran, meski harus tinggal sendirian disana Orang-orang tersebut gak mau meninggalkan kota sepi itu guys Hmm, nah bagaimana ya rasanya kalau kita berada di tempat sepi seperti itu? Kalian tertarik untuk mencobanya gak di guys? Silahkan kalian beri komentar di bawah Kalau kalian memang ingin memberikan komentar Dan sekian dari PK4 Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax